Sekitar 250 peserta ikut dalam kompetensi mahasiswa bidang informatika Politeknik Nasional yang diselenggarakan di Politeknik Kalteg Riau. Kompetensi ini dimulai sejak April hingga September yang sudah memasuki babak final, di mana pada babak final terpilih 120 tim dari 21 politeknik yang ada di Indonesia. Dalam kompetisi ini, 8 kategori yang diperlombakan, yakni animasi, hackathon, cipta inovasi, keamanan jaringan pengembangan, aplikasi jaringan, internet, e-government, dan juga perencanaan bisnis. Direktur PCR Dadang Syarif Sihabudin Sahid mengatakan, ditunjuknya PCR sebagai tuan rumah kompetisi adalah sebuah penghargaan tersendiri, dikarenakan satu-satunya politeknik di Sumatera yang menjadi tuan rumah, serta sebagai bentuk kontribusi PCR untuk mewujudkan Pekan Baru menjadi kota smart city yang madani. Jadi kalau bagi PCR, ini adalah salah satu penghargaan juga bahwa kita di Sumatera khususnya, jadi salah satu kampus yang memang ditunjuk sebagai tuan rumah, karena memang prestasi-prestasi juga dengan partisipasi kita di mana di KMN dan sebelumnya, kita walaupun belum jadi juara umum, kita memberikan prestasi yang luar biasa begitu, dan mereka melihat ternyata RIO, khususnya kita punya potensi di bidang-bidang inovasi, bidang TIK ini. Dengan adanya ajang ini, juga akan timbul talenta-talenta muda yang bisa menggali, menumbuh kembangkan, dan menghasilkan generasi yang tangguh serta berdaya saing. DVN Rawan dan Danata melaporkan.